Gondongan Cara mengobati gondongan atau gondok Gondongan merupakan infeksi yang menyerang kelenjar air liur atau parotis. Penyakit ini dapat menimbulkan pemengkakan pada area kelenjar parotis. Siapapun yang mengalaminya akan merasa sangat tidak nyaman, karena selain bengkak, penyakit gondongan juga menimbulkan rasa nyeri hingga sakit kepala selama 2 hari berturut-turut. Oleh sebab itu, pengobatan yang ampuh akan sangat dibutuhkan bagi mereka yang sedang mengalaminya. Berikut adalah beberapa cara mengobati gondongan atau gondok secara alami dan cepat. Cara yang pertama dengan jahe Tanaman yang satu ini bermanfaat untuk mengurangi bengkak akibat gondongan. Cara penyajiannya yaitu dengan menumbuk jahe dan mengoleskan pada area yang terserang penyakit gondok. Selain itu, Anda juga dapat menuangkan jahe yang telah dihaluskan pada kain kasa dan menempelkannya di area yang bengkak. Cara mengobati gondongan atau gondok yang kedua yaitu dengan daun tapak darah. Tanaman yang satu ini dipercaya menjadi salah satu cara mengobati gondongan yang sangat ampuh. Jika Anda membutuhkan pengobatan alami untuk gondongan, maka Anda bisa membuat ramuan yang terbuat dari daun tapak darah. Ada pun cara yang dapat dilakukan yaitu menyiapkan daun tapak darah sebanyak satu genggam, lalu tumbuk hingga halus. Tempelkan tumbukan daun tapak darah pada bagian yang mengalami gondongan atau gondok dan lakukan secara rutin hingga sembuh. Cara yang berikutnya yaitu dengan bulawo atau belau. Selain berkhasiat untuk memutihkan gigi, bulawo juga dapat digunakan untuk mengatasi penyakit gondongan secara alami. Cara pengobatan yang satu ini dilakukan dengan mencampurkan bubuk bulawo secukupnya dengan air hangat, lalu oleskan pada daerah kulit yang terkena gondongan. Cara yang berikutnya yaitu dengan daun belimbing bulu. Buah dengan rasa asam ini juga dipercaya memiliki hasiat untuk menyembuhkan gondongan secara alami, yaitu pada bagian daunnya. Cara mengobati gondongan kali ini dapat dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 10 lembar daun belimbing bulu dan 4 buah bawang putih. Kemudian tumbuk semua bahan sampai halus dan oleskan pada tubuh yang terserang gondongan. Cara yang berikutnya yaitu dengan bunga sepatu. Jika di sekitar rumah Anda terdapat banyak bunga sepatu, maka Anda bisa memanfaatkannya sebagai obat alami penyakit gondongan. Gunakan daun ataupun bunga sepatu sebanyak 30 gram, lalu rebus dalam 400 ml air. Tunggu hingga mendidih dan air yang tersisa menjadi setengahnya. Cara mengobati penyakit gondongan dengan bunga sepatu dapat dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari, dengan porsi 200 ml untuk 1 kali minum. Cara yang terakhir untuk mengobati penyakit gondongan atau gondok yaitu dengan kunyit. Selain jahe, kunyit juga memiliki hasiat yang baik untuk mengobati penyakit gondongan. Caranya yaitu dengan mencampurkan kunyit sebesar jari telunjuk dengan bubuk margosa. Aduk hingga bentuk pasta, lalu oleskan pada bagian tubuh yang bengkak akibat gondongan. Selain itu, cara mengobati gondongan dengan bahan dasar kunyit juga dapat dilakukan dengan mencampurkan beberapa bahan alami lainnya, yaitu tepak darah, kencur, adas, temulawak, dan temu irang ke dalam 3 gelas air. Kemudian rebus semua bahan tersebut sampai mendidih dan air hanya tersisa setengahnya. Saring terlebih dahulu dan minum selagi hangat setiap pagi dan malam hari. Itulah beberapa cara mengobati penyakit gondongan atau gondok secara alami. Jika dalam beberapa hari penyakit gondongan Anda tidak beransur membaik, segeralah konsultasikan dengan dokter Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda juga bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.